Kita berjumpa kembali di dalam sesi video di Simple Channel Pada kesempatan kali ini kita akan memahas tentang apa itu SEO dan bagaimana melakukan SEO dengan benar Jaringan perikanan milik Google yang bernama Google AdWords Yang sekarang telah berubah menjadi Google Ads Dan juga SEO natural ditargetkan untuk menempatkan sebuah situs web sedekat mungkin dengan bagian atas hasil pencarian di mesin pencari Google Pemasaran Google AdWords dan juga SEO natural memiliki pendekatan dan teknik yang sangat berbeda Namun, goalnya sangat mirip, yaitu menjaring pengunjung tertarget dari mesin pencari Google Google Ads adalah sebuah program jaringan perikanan yang dimiliki oleh Google Program perikanan yang satu ini menjadi sumber utama pemasok keuntungan bagi perusahaan Google Dengan Google Ads, para pelaku bisnis online bisa memasang iklan dan mengatur jalan iklan Serta menentukan target iklan sesuai dengan kebutuhan Iklan akan ditayangkan di dalam hasil pencarian mesin pencari Google dan jaringan Google lainnya Karena sekarang kita sedang membahas tentang SEO, maka kita fokus pada iklan yang ditayangkan dalam hasil pencarian mesin pencari Google Di mana, jika Anda mencari suatu topik atau suatu informasi tertentu dari mesin pencari Google Anda bisa melihat pada bagian atas, ada hasil pencarian berupa list website yang di bawahnya ada tulisan iklan dari Google Nah, website-website yang ada di dalam list tersebut sedang menggunakan layanan Google Ads Mereka sedang mempromosikan usaha mereka agar mendapat kunjungan tertarget dari mesin pencari Google Pemasang iklan akan dikenakan biaya setiap seribu tayang iklan Ini adalah cara yang paling bagus apabila pemasang iklan membinginkan iklannya lebih sering dilihat Sehingga bisa membangun branding untuk kebutuhan usaha Di mana orang atau pengunjung akan mengingat merek branding atau website yang sedang dipromosikan tersebut Pemasang iklan akan dikenakan biaya setiap kali ada yang mengklik iklan dan masuk ke dalam website Apabila pencari informasi hanya melihat iklan tidak melakukan klik Maka biaya iklan akan dibebankan pada biaya per seribu tayang iklan Ini adalah cara yang paling ads fans dalam dunia periklanan Di mana pemasang iklan hanya membayar iklan apabila gol iklan terpenuhi Gol tersebut bisa berupa pendaftaran member baru, penjualan, lama waktu kunjungan, dan lain sebagainya Sebelumnya kita sudah membahas tentang Google Ads Yang singkatnya adalah iklan ditayangkan di dalam hasil pencarian urutan paling atas Dan setiap ada yang mengklik iklan maka pemasang iklan harus membayar Dan sebelum dapat pemasang iklan di dalam layanan Google Ads Pemilik website atau pengelola bisnis online harus terlebih dahulu membayar sejumlah uang sebagai dana deposit Selain biaya per klik, pemasang iklan juga dikenakan biaya per seribu tayang iklan Sementara pada SEO natural, pemilik website tidak perlu melakukan pembayaran Hasil pencarian SEO natural ada di bawah iklan Google Ads Namun jangan khawatir, jika sebuah website dapat menempatkan urutan 10-20 hasil pencarian di Google Website akan mendapatkan kunjungan yang tertarget dari mesin pencari Makin tinggi urutan hasil pencarian, maka akan semakin bagus hasil kunjungan yang tertarget masuk ke dalam website SEO dibutuhkan untuk promosi jangka panjang Karena jika dengan Google Ads, durasi promosi sangat bergantung pada dana yang dibayarkan ke Google Sementara di dalam SEO natural, sama sekali tidak ada biaya Dan juga tidak ada batas rentang waktu untuk tampil SEO adalah teknik khusus yang digunakan untuk mengoptimalkan situs web Di mana website menjadi lebih mudah diketemukan melalui mesin pencari Hal ini dapat meningkatkan peluang bisnis Karena sebuah website bisa mudah diketemukan melalui hasil pencarian di mesin pencari Google Kesimpulannya adalah SEO program promosi jangka panjang dan juga gratis Para pakar SEO biasanya menjaring keyword yang bervariasi untuk menjangkau adias intertarget yang lebih luas untuk meningkatkan jumlah kunjungan Karena semakin banyak orang yang masuk ke dalam website akan membuat peluang terjadinya penjualan lebih besar lagi Jika Anda memiliki website, maka Anda harus menguasai SEO Jika Anda memiliki bisnis online, maka Anda juga harus menguasai SEO Sayangnya banyak pemilik website dan pelaku bisnis online yang enggan belajar SEO Mereka menganggap SEO itu sulingit Padahal sama sekali tidak Tentu saja untuk bisa melakukan SEO Anda harus tahu caranya terlebih dahulu Untuk mengetahui bagaimana cara melakukan SEO dengan benar Anda bisa melihat panduannya di dalam simple channel ini Silahkan Anda lihat di dalam playlist yang ada di dalam simple channel Untuk mendapatkan panduan-panduan SEO secara gratis Anda juga bisa melihat videonya melalui link di atas sini Perlu diketahui, sebelum bisa melakukan SEO Anda harus memiliki website terlebih dahulu Untuk panduan membuat website, Anda bisa pelajari di kedua website ini Bagi Anda yang ingin mendalami dunia website dan juga SEO Silahkan Anda subscribe ke dalam simple channel ini Tekan tombol merah yang ada di bawah video ini Dan kemudian setelah Anda subscribe Jangan lupa juga untuk mengaktifkan tanda loncengnya Bagi yang sudah subscribe Kita akan jumpa kembali di dalam video-video berikutnya Peace Jangan lupa like, share, dan subscribe